Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK menyoroti masalah bantuan sosial yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi. Informasi yang beredar, Jokowi bagi-bagi bansos di depan Istana Negara. Yusuf Kala menyebut bagi-bagi bansos di depan Istana adalah tindakan memalukan. JK menyampaikan hal itu setelah menghadiri konferensi pers bersama para tokoh bangsa dan organisasi masyarakat untuk pemilu 2024 yang jurdil di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, Kamis 1 Februari 2024. JK menyebut bagi-bagi bansos sudah bukan rana Presiden. Pemilik Kala Toyota tersebut mencontohkan saat jabat wakil Presiden distribusi bansos melalui kantor pos, bukan lagi Presiden yang berdiri di depan Istana. JK pun mengingatkan bahwa ada banyak tugas-tugas negara yang harus menjadi prioritas seorang Presiden ketimbang membagikan bansos di pinggir jalan. Lebih jauh politisi senior Partai Golkar ini menilai tindakan bagi-bagi bansos di depan Istana merupakan bagian dari kepanikan beberapa hari celang pemilu 2024. Sebelumnya viral video Presiden Jokowi membagikan bansos sembako di depan Istana beredar di media sosial pada Januari 2024. Dalam video tampak Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendokumentasikan kegiatan Jokowi. Pembagian sembako tersebut dikaitkan dengan kampanye pemilu 2024. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.